Ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kita berada di sebelum jam 7 pagi Saya keluar dari rumah dan hari ini kita akan menuju ke Tobelo Sekarang saya akan menuju ke kantor atau langsung ke pelabuhan penyeberangan speedboat di pelabuhan semut Di Ternate Akan menuju ke pelabuhan Sovivi Nanti dari pelabuhan Sovivi kita akan naik mobil sampai di Tobelo Kita akan tiba di sana nanti siang hari Ya kita sekarang sudah berada di area pelabuhan semut ya Pelabuhan penyeberangan dari Ternate ke Oke kita sudah tiba di pelabuhan semut Ini adalah ruang tunggunya dan sekarang kita akan menuju ke Speed Dan masih menunggu speednya untuk penyeberangan Sovivi Speed Yang parkir disini menunggu giliran untuk mengantar penumpang ke destinasi sebagian ke Sovivi dan mungkin sebagian lagi ke tempat-tempat lain Di depan ini ada tidori dan sebelahnya adalah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini di Bundaran Terima kasih telah menonton 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 disini juga tersedia musholah mangga berapa? oh mangga seret oh lima puluh yang itu sekarang kita sudah dalam perjalanan dari Malifut menuju ke Tobelok ya jadi ini adalah kampung Malifut ya selamat datang di Malifut ini adalah pasar Malifut Kampung Kau di Kampung Kau di Kau namanya Rotara selain Malifut Kampung Kau ini adalah termasuk juga kampung yang cukup besar ini mobil penumpangnya disini penumpangnya duduk-duduk di belakang mobil ini sampai ada yang ketiduran nih ada yang ketiduran deh oke kita tidak sampai di kota Tobeloknya tapi kita ke Telagapaca ada tempat terkreasi disini oke Telagapaca selamat datang di Telagapaca terlalu indah dilupakan jadi kita sudah berada di lokasi kegiatan Telagapaca ya dan kita akan berada disini selama satu hari oh satu malam dua hari hari ini sampai besok di sini ini pohon-pohon kepala jadi seperti ini perkebunan warga yang disetting atau mungkin di kelola sedemikian rupa sehingga menjadi tempat wisata yang dikucung oleh warga di Maluku Utara kita akan coba lihat lokasinya ya ya tertulis disini selamat datang oke ke ini saya sudah pegang kuncinya jadi kita akan ke kamarnya dulu barang-barang kita taruh disana nanti setelah itu kita lanjutkan ke aktivitas lainnya mengenang kasih dan sayangmu disini rimbun ya karena kebanyakan sih tanaman kepala sama kelapa ya ini dia tempatnya kita kasih lihat dulu ya ini tempatnya jadi kita akan menginap disini dua hari hari ini sama besok oke oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita review sedikit dulu jadi tempat ini bentuknya apa ya tadi kata orang sini itu segitiga ada tiga tempat tidur masing-masing tempat tidur untuk dua orang ada 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 ya disini juga ada air pemanas air bisa untuk bikin kopi ini papan semua untuk menginap disini tuh dikenakan 1.500.000 per malam bismillahirrahmanirrahim selamat datang di telaga paca ada ya selamat datang di telaga paca jadi kita akan berada disini dan selamat kegiatan jadi kita cukupkan dulu video ini kita akan lanjut nanti di video berikutnya terima kasih sudah mengikuti perjalanan dari Ternate sampai di telaga paca di wilayah Tobilo kebupaten Al-Milakara oh iya jamnya pukul 12.08 waktu Indonesia Timur tidak ada terima kasih telah menyaksikan video ini mohon berikan dukungan dengan cara subscribe like dan juga share serta tinggalkan pesan pada kolom komentar sampai jumpa